Assalamualaikum sahabat jumpa kembali dengan mamanya Rindianda di kesempatan kali ini saya akan mengajak sahabat melihat tanaman hias saya yang berada di bawah tudungan paranet saya memberi nama ini greenhouse mamanya Rindianda dengan adanya greenhouse ini jadi saya bisa mengklasifikasi tanaman hias berdasarkan jenis dan cara untuk perawatannya mari kita mulai sahabat yang pertama saya menempatkan aglonema di pojok seperti ini nah untuk aglonema karena penyiramannya seminggu dua kali jadi kita gampang untuk merawatnya kemudian saya tempatkan anggrek vanda disini sahabat ini tempatnya bagus untuk anggrek vanda sehingga anggrek saya tumbuh spike coba sahabat lihat sudah panjang spike nya ini anggrek vanda siripon pink setelah itu ada anggrek bulan sahabat saya punya anggrek bulan ada 8 pohon sudah mulai spike juga seperti kemarin nah disini ada begonia begonia ini disiram cuma seminggu sekali di bawah ini ada beberapa jenis kalatea karena dia tidak menyukai udara panas makanya saya tempatkan disini untuk tanaman yang dekat pagar sahabat ini tidak bermasalah dengan sinar matahari saya tempatkan disini ada berbagai macam jenis termasuk sansifera sebagian anggrek juga saya tempatkan disini sahabat sini nah ini anggrek bulan yang sudah berbunga dan hampir habis bunganya sahabat ini yang baru berbunga tadi nah ini ada anggrek saya yang mekar bernama anggrek dendrobium crumenatum atau anggrek merpati saya punya beberapa pohon 1,2,3,4,5,6,7 pohon sahabat tuh semuanya pada berbunga nah disebelah sini ada kaktus dan sekulen khusus untuk tanaman kaktus dan sekulen akan saya buatkan video khusus nah saya juga punya ini sahabat namanya catumpah ada kalatea crimson dan yang ini kalatea black lipstick beberapa sansifera juga saya tempatkan disini karena mereka ini tidak perlu mendapatkan air hujan ini sahabat ini anggrek dendrobium super bean seharusnya sudah bisa direpoting sudah banyak sekali akarnya dan yang ini nih dendrobium ini sudah tumbuh spike coba sahabat lihat tak ketinggalan juga nih sahabat anggrek vanda ada beberapa jenis ini mas anakan yang setelah saya repoting saya pisahkan dan ini namanya anggrek vanda perplexa cantik sekali baunya sangat harum sahabat yang terakhir ini sahabat ini ada mangga mudah-mudahan mangga ini bisa tumbuh besar sudah pernah berbuah sekali buahnya sangat manis sekali sahabat demikianlah sahabat sedikit urayan saya tentang greenhouse mamanya rindi anda terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir jangan lupa like dan subscribe mamanya rindi anda semoga kita tetap sehat sehingga bisa berbagi informasi yang bermanfaat wassalamualaikum wr. wb